jadi gini cerita singkatnya 2022 saya nak ada acara kantor untuk liburan ke suatu daerah di Jawa Barat jadi karena saya ada keperluan dulu jadi saya berangkatnya tidak bareng sama teman-teman kantor jadi teman kantor berangkat terlebih dahulu Jumat malam sehabis jam pulang kerja saya berangkat Sabtu pagi jam 9 bersama teman saya yang satu lagi singkatnya perjalanan kita sudah memasuki jalur tengkorak yang disebut saya juga baru tahu ya ketika perjalanan sangat seru karena berbelok-belok dan melewati pohon-pohon tinggi dan sepi ketika kita sudah sebentar lagi mau sampai ada salah satu tanjakan yang cukup terkenal di kala itu gue belum tahu dan jalanan tanjakan itu cukup panjang dan curam tapi tempatnya bagus banget dengan view yang laut dan banyak orang juga untuk berfoto-foto di sana tiba-tiba motor saya itu tidak nanjak los aja gitu akhirnya kita berhenti di tanjakan tersebut dan saya turun dari motor biar teman saya aja yang bawa dan saya jalan kaki lumayan jalan nanjak ada pos di situ saya berhenti dan istirahat karena gak sanggup dengan jalanan tanjakan itu dan teman saya cerita tadi motor kayak ada yang tarik ke belakang tapi saya masih cuek karena saya lagi mikir ini gimana caranya kita ke atas sampai di tempat tujuan memang Tuhan itu maha penolong ya tiba-tiba kita ketemu teman yang asli orang sana dan akhirnya kami minta tolong diantarkan dan pas kita sampai sekitar setengah 4 sore kita langsung ke vila dan teman-teman kantor udah mau berangkat menyeberang pulau yaitu pulau kunti namanya tapi saya gak ikut sampai di vila suasana malah makin seru ya semakin malam semakin seru ada yang melihat penampakan sosok kunti ada yang ketawa-ketawa sendiri tengah malam dengan jelas banget depan vila terus ketika teman-teman yang berangkat duluan malah sasar sampai 3 kali di hutan dan ada yang keserupan juga jadi itulah pengalaman mistis saya di suatu daerah perjalanan saya ketika saya lipuran coba komen di kolom komentar bagi kalian yang punya hal yang sama selamat menikmati